Hai hai hai, jumpa lagi nih gengs. Eh siapa nih yang belum tahu dengan keinaan alam Raja Ampat? Pamornya sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri lho. Kalau pemandangannya begini, gak heran sih kalau Raja Ampat dijuluki layaknya surga di dunia. Tapi Raja Ampat gak melulu soal keindahan alam lho, kebudayaan masyarakatnya juga sangat beragam. Mau bukti? Ikutin saya yuk gengs. Tuh kan udah pada rame lagi pada dengungin saya nih, gak ada yang senya aja yang kepedean. Nah pagi-pagi nih di Pelabuhan Waisai kita mau sama-sama nyebrang, bukan nyebrang sih sebenarnya. Kita mau ke daerah yang masih satu pulau, namanya daerah Kabare. Tapi karena gak ada jalan, kita terpaksa harus naik kapal laut atau kapal feri. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yang punya sekitar 600 pulau di dalamnya. Wajar jika transportasi laut jadi andalan warga saat bepergian. Untuk menyebrang ke tujuan, kali ini saya dikenakan tiket kapal seharga 70 ribu rupiah dengan jadwal keberangkatan cuma sekali dalam sehari. Sampai juga bener-bener 3 jam ya. Padahal teknisnya itu cuma nyebrang dari Waisai itu di daerah selatan dan ini di daerah utara. Sampai ketan di Kabare. Oh iya gengs, sebenarnya saya lagi mau nonton festival suling tambur. Nah ini nih, lagi pada latihan. Suling tambur adalah alat musik yang dimainkan ramai-ramai secara berkelompok. Sekilas sih, mirip-mirip marching band. Tapi kalau ini asli dari tanah Papua. Alat musiknya sangat sederhana. Hanya ada dua, yaitu suling dan tamburnya. Tapi kalau dimainkan dengan kompak, jadinya seru dan sangat meriah seperti ini. Mayorita kecapean sini dong. Siapa namanya? Yahuda. Siapa? Yahuda. Yahuda. Udah berapa lama latihannya? Baru seminggu. Baru seminggu aja udah gila, kece banget. Emang ini ya, penari ya? Iya. Keren. Kalau tambur yang kecil ini pakai karung beras. Kalau yang besar pakai kulit kambing. Nah itu biar ada variasi suaranya, biar seru. Selain tambur ukuran besar dan kecil ini, alat musik utama lainnya adalah suling. Fungsinya untuk menentukan nada dari lagu yang dimainkan para musisinya. Karena penasaran? Pengen dong saya ikutan nyobain juga. Wah, ternyata susah gengs. Gak kayak suling pada umumnya. Yang asal tiup aja udah berbunyi. Kalau yang ini, sepertinya butuh latihan khusus. Berkali-kali pula. Enggak bunyi. Gimana sih tiupnya setengah? Satu lagu. Kalau tiup suling, atur posisi bibirnya harus pas dengan nepnya. Lebangnya. Oh, harus pas posisinya. Gimana? Gini. Yeay, akhirnya saya bisa juga. Boong, deng. Nah, ada yang lagi latihan formasi nih. Mumpung masih latihan, bisa kali ya gengs. Saya gangguin sebentar. Akhirnya, festivalnya dimulai. Pesertanya udah pada ganti baju nih. Yang tadinya cuma kaos aja. Sekarang sudah lengkap dengan atribut pakaian tradisional. Eh, ini bukan sekedar festival lho. Tapi perlombaan antar distrik. Buat tambah-tambah pengetahuan nih gengs. Kabupaten Raja Ampat memiliki 24 distrik. Dan 12 di antaranya menjadi peserta di festival ini. Jadi dipastikan bakalan sangat meriah. Karena para peserta berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Perlombaan dimulai dengan acara pawai. Semua peserta berbaris membentuk antrian panjang. Dari mulai ujung pulau hingga ke tempat utama. Yaitu di lapangan kampung Kabare. Wah, mereka udah pada ganti baju. Cepet banget ya. Ini udah mulai pertandingannya. Kita lihat sih jagoan saya nih. Semoga mereka menang. Duh, kok saya jadi perpihak ya? Gak boleh ya gengs. Semuanya pada keren-keren banget soalnya. Masing-masing grup membawakan beberapa lagu. Dua di antaranya adalah pilihan panitia. Ada lagu Selamat Ulang Tahun. Dan lagu Garuda Didadaku. Yang pastinya sudah diaransemen. Menjadi irama suling dan tambur. Jadi penilaian yang diberikan oleh juri ini. Berdasarkan keharmonisan suara dari suling dan tamburnya. Dan juga dari kekompakan para peserta. Jadi kalau gak kompak, gak bagus ya Pak ya. Oh iya, Mayoretnya juga. Kalau Mayoretnya aktif, itu bagus ya Pak. Mayoret yang penuh aksi juga menjadi daya tarik perlombaan ini. Seperti apa sih? Yang kayak gini kali ya. Selain aksi Mayoretnya, kostum pesertanya juga menjadi penilaian loh. Makanya masing-masing distrik berusaha berpakaian semenarik mungkin. Dengan nuansa asli dari tradisi kampung halamanya. Festival suling tambur ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Selain menjadi ajang menunjukkan keterampilan. Juga mempererat tali silaturahmi antar distrik. Supaya kita ketahui bahwa suling tambur itu merupakan satu bentuk daripada kekeluarkan yang terjadi di antara sekitar Pulau Pantai Utara dan sekitarnya. Kita ketahui bahwa arah jambat ini kemajemukannya cukup banyak. Walaupun baru dua kali diadakan, semua pihak berharap acara ini bisa rutin dirayakan setahun sekali. Dengan adanya festival suling tambur, masyarakat jadi lebih semangat untuk melestarikan kebudayaan mereka. Karena dua alat musik ini adalah warisan dari nenek moyang di tanah Papua. Konon, musik suling tambur adalah untuk mengiringi perang jaman dulu. Tapi ada juga yang bilang hanya untuk sekedar hiburan. Ya, apapun sejarahnya, yang jelas suling dan tambur adalah warisan berharga yang harus terus ada. Karena Raja Ampat tidak melulu keindahan alamnya saja yang harus diperkenalkan. Kebudayaannya juga bisa menjadi daya tarik yang gak akan bisa ditemui di daerah manapun. Betul-betul-betul. Di Netahir, Nau Thompson, Raja Ampat, Papua. Terima kasih telah menonton!